Intro Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku That I May Know Him, halaman 41, paragraf yang ke-6 Disana dikatakan jika engkau ingin bertumbuh langkah demi langkah di dalam perjalananmu di jalan yang sempit yang Tuhan telah tunjukkan Pandanglah selalu pada Yesus dan katakan di dalam hatimu Aku akan mencarimu Tuhan, aku akan mengikutimu, aku akan melayanimu, aku mampu dan akan berjalan maju Di bawah pimpinanmu Teman-teman sekalian dari kutipan yang baru saja kita baca Kita bisa belajar Kalau kita mau menjadi seseorang yang menang melawan dosa Maka kita harus menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan Kalau kita mau bertumbuh langkah demi langkah Kita harus memandang Kristus Kita harus mengikuti setiap arahan, setiap petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita Jadi kuncinya adalah penyerahan diri kita yang seutuhnya di dalam tangan Tuhan Supaya Tuhan bisa arahkan kita, pimpin kita di dalam hidup ini Sehingga kita bisa menang melawan dosa kita Beberapa bulan yang lalu teman saya bercerita Jadi teman saya ini adalah seorang peternak kambing Dan juga seorang peternak domba Dia katakan bahwa di daerahnya itu memang kalau malam hari Banyak terjadi pencurian ternak Nah dia katakan kalau kambing itu dicuri Dia akan memberontak Dia akan berteriak Nah jadi kalau ada orang yang mencuri kambing Setidaknya pemilik rumahnya tahu Karena kambing ini berteriak Seperti itu Nah masalahnya adalah domba Karena kalau domba ini dicuri Dombanya diam aja nurut sama yang curi Tidak ada berteriak Tidak ada perlawanan Jadi dombanya nurut aja sama yang nyuri Jadi yang punya dombanya juga nggak tahu Apakah dombanya ini dicuri Atau baik-baik saja di kandangnya Nah jadi kurang lebih seperti itu Yang diceritakan oleh teman saya waktu itu Nah jadi dari cerita ini teman-teman Kita bisa lihat bahwa pribadi atau karakter dari domba Ya walaupun dalam kisah ini Dombanya sedang dicuri ya Dan dia menurut Tapi yang kita bisa pelajari adalah Karakter dari domba ini yang menurut Sehubungan dengan kutipan yang baru saja kita baca Marilah kita juga memiliki karakter seperti domba Yang menurut Yang mau diajar Yang mau dipimpin oleh Tuhan Karena walaupun Tuhan maha kuasa Tetapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan Supaya kita juga bisa menang melawan dosa Kita perlu yang namanya penyerahan diri Kita perlu yang namanya penurutan Seperti domba yang menurut Marilah kita juga ikut menurut Di dalam Masmur pasal yang ke-34 Ayat yang ke-11 Di sana dikatakan Marilah anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Akanku ajarkan Kepadamu Sekali lagi teman-teman Mari kita ikut Tuhan Kita dengarkan Tuhan Kita mendengarkan ajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita Ya seringkali ajaran Tuhan menyakiti hati kita Seringkali ajaran Tuhan tidak masuk di akal Tetapi Marilah Kita belajar Seperti domba yang menurut Kiranya renungan kita pada petang hari ini Dapat mengingatkan kita kembali Untuk mau menyerahkan hidup kita Sepenuhnya Di dalam tangan Tuhan Selamat pergantian hari Dan Tuhan memberkati kita semua Amin 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 Amin